Jalannya orang yang kesasar, sedangkan kita sendiri logikanya kalau kita ingin menempuh jalan yang lulus, katakanlah jembatan, kita bisanya menyebrangi jembatan itu dengan selamat, Nah, tentunya di situ diperlukan kalau mobil mah disepurin dulu, banyak dibalancing, nah balancing itulah bukan saja kita mengenali jalan, tapi kondisi kita yang melalui juga dalam keadaan bahwa balance. Bapak pernah lihat orang di sirkus, jalan di atas sambang itu, bahwa apa itu? Banyak penyimbang, jadi kalau biring kesini, diulur kesini, biring kesini, ulur kesini, nah penyimbang itulah bahwa kita sebagai manusia, itu di dalam diri kita, itu banyak organ tubuh kita yang kesemuanya perlu adanya keseimbangan, keseimbangan. Itulah makanya iblis mengatakan laak rodana, kata koade itu artinya duduk, artinya dibikin lumpuh, jadi bukan jalannya yang ditutup, Tapi oleh iblis dibikin kita tidak mampu menempuh jalan itu, karena kita lemes, karena kita sembang, karena kita lumpuh, dikempur dan sebagainya, maka kita tidak bisa melewati sirotel mustakim itu. Nah makanya ini bahwa kita ada tiga yang penting, yaitu ada jasad, ada ruh, ada akal. Nah ketiga-tiganya ini harus ada keseimbangan, tiga unsur ini. Kalau tidak, saya imbang, maka sulit kiranya kita bisa melewati sirotel mustakim itu. Begini, ada orang, begini, jasad perlu makanan. Betul enggak? Hati perlu makanan, ruh, perlu makanan, jiwa. Akal perlu makanan. Apa yang terjadi? Kalau orang itu yang dikasih makan hanya jasadnya saja, tapi jiwanya tidak dikasih makanan, apa yang terjadi? Akan tidak seimbang. Jadi, kalau, apa namanya, karena dia jasadnya saja, maka dia lebih banyak kecangkingannya daripada kemasjidnya. Badan sih, makanan kita ini menghasilkan nutrisi. Ya kan, protein, kalori, badan kita segar. Nah, karena kita segar, semua hormon berjalan baik. Dan sperma dulu diproduksi. Hawa nafsunya gede. Kalau hawa nafsunya gede, jiwanya kering kerontang, apa yang terjadi? Sehari-hari, dia akan mencari kelezatan-kelezatan jasad. Sehingga, jasadnya, situ, jatuhi, kering. Lalu, jatuhi, kering. Lalu, kering. Lalu, kering. Lalu, kesenangan. Makan yang banyak. Nanti, malam jumat kecangkingan. Malam sabtunya di geronggong. Malam minggunya di kalijodo. Malam sanenya di aleksis. Malam, selesannya di mana lagi? setiap hari kerjanya ngelacur 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 main judi ngadu ayam ngadu kuclak segala macam sehari-hari duitnya habis begal dijual motornya 2 juta habis semalam di canggih dengan besok begal lagi sehari-hari uang sedesa beli kena lenger-lenger motor hilang motornya lenger mobil hilang lenger ayam sakinah-sakinah uang sih cipenikannya pelenggur kapa sedesaknya iya kan nah itu kenapa sehari-hari yang dikasih makan hanya jasadnya saja